Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini merupakan kisah dari seorang wanita yang berada di dalam istana Ratu Pantai Selatan selama 40 hari Sebelum itu jika sahabat suka silahkan like video ini dan subscribe ke channel ini dia misteri pedia Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Putri seorang laksamana angkatan laut ini mulanya hanya iseng berwisata ke Laut Selatan saat cuti tahunan Tapi di parangkritis Yogyakarta dia justru ditawan dan dijadikan tamu oleh Nyiroro Kidul Aku sendiri mulanya tak percaya dengan kisah Nyiroro Kidul itu sampai peristiwa itu terjadi Cetus wanita itu memulai kisahnya Tanggal 13 Januari 2003 lalu ia menghilang dari bumi nyata masuk ke kerajaan gaib Laut Selatan Putri pertama laksamana angkatan laut ini diculik antek-antek kerajaan Kidul saat dia berwisata ke parangkritis Aku bertemu dan bersentuhan dengan wanita berparas ayu sensual dan anggun itu Aku masuk dalam istana kerajaannya di dasar samudera India Ia melanjutkan kisahnya Selama 40 hari ia hidup bersama ratusan dayang-dayang Nyiroro Kidul dan para kerabat pilihan Ia duduk berdekatan dengan Ratu Mas Nyiblorong Ratu Mas Nyirengganis dan Ratu Mas Nyimayangsari Nyiblorong mengenakan busana jenis brukat warna putih Nyimayangsari mengenakan brukat warna hijau Nyirengganis menggunakan brukat warna coklat Mereka begitu anggun dan cantik-cantik Suara mereka lemah lembut dan begitu merdu terdengar di telinga Ceritanya lebih jauh lagi Sementara makanan yang dihidangkan di dalam kerajaan itu adalah kue-kue lembut yang manis dan lezat Sedangkan buah-buahan adalah buah sejenis anggur, apel, dan buah matua Jika mandi, ia mandi di kamar mandi berdinding kristal biru Betam hijau dengan air minyak zaitun bercampur mawar dan melati yang sangat wangi Kerajaan Nyiroro Kidul itu dipandangnya sebagai suatu istana yang sangat indah Dia tidak pernah sama sekali melihat sebuah bangunan yang begitu mewah dan indah seperti itu Semua tiang, dinding, langit-langit bangunan berwarna biru muda Dari bahan batu pualam, kristal, dan intan Tangga-tangga untuk masuk ke ruang-ruang istana berwarna biru agak tua dari batu safir Mungkin hanya istana Nabi Sulaiman yang dapat menyamai keindahan istana Nyiroro Kidul itu Ungkap wanita itu penuh kegaguman Kamar tidur yang disediakan Nyiroro Kidul untuknya adalah kamar berdinding warna emas Dengan ranjang ratu giyok bergordin sutra Di kamar itu kami tidak pernah tidur Hanya berguling-guling sambil mengobrol tentang kehidupan alam maya dan dunia Tuturnya Ia masuk ke istana Ratu Kidul di Parang Tritis tanggal 13 Januari Dan keluar dari sana tepat pada pukul 12 siang pada tanggal 23 Februari 2003 Saat saya berpamitan pada Nyiroro Kidul, Nyir Blorong, dan Nyir Reganis Saya diberi oleh-oleh batu mulia dari blue safir seberat 15 kg Batu itu saya simpan hingga sekarang Kata seorang jenderal dari Lemhanas yang juga mendalami dunia supranatural Batu itu diberi oleh Nyiroro Kidul untuk tujuan tertentu Setelah pulang dari wisata gaib itu Ia bisa masuk kerja lagi dan aktif lagi di salah satu kantor di Jakarta Selatan Kepada teman-teman kerja yang banyak bertanya kemana dia pergi selama 40 hari Ia bilang bahwa dia liburan ke Yogyakarta, Bali, Toraja, dan terakhir katanya dia ke Bunaken, Sulawesi Utara Ia merahasiakan rapat-rapat tentang kebergiannya ke kerajaan Nyiroro Kidul itu Selain pengalaman ini sangat pribadi Tapi juga pengalaman ini sulit diterima akal sehat Orang yang ia ceritai belum tentu bisa menerima Salah-salah dia bisa dianggap stres dan gila Maka itu cerita ini hanya ia kisahkan pada keluarga, suami, dan pemawancara Mudah-mudahan pengalaman ini dapat dipetik hikmahnya Buat mereka yang membaca dan percaya akan eksistensi Nyiroro Kidul Dan kerajaan gaib Laut Selatan Begitu pengakuannya Terlepas dari percaya atau tidaknya orang-orang dengan kisah ini Yang jelas dunia jin itu jelas ada Bahkan orang yang diculik oleh jin itu juga nyata Seperti yang terjadi pada zaman Umar bin Khotob R.A Yang jelas sebagai manusia Kita harusnya menjalani hidup bersama-sama dengan manusia Maksudnya tidak usah bersentuhan dengan dunia jin dan sebagainya Karena kita hidup beda alam dengan mereka Sekian kisah kali ini Terima kasih Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati